Assalamualaikum wr. wb anak-anak kelas 2 dimanapun kalian berada hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 3 subtema 3 matematika tentang tukar menukar uang tentunya bersama dengan Bu Amrin nah dimana kita bisa menukar uang kita bisa menukar uang yang pertama dengan teman keluarga kita bisa tukar di warung atau juga di bank anak-anak sudahkah kalian memiliki uang mainan jika belum kalian bisa membuat dengan video uang mainan sederhana ini cara membuat uang, yang pertama siapkan kertas, pensil, kunting dan uang yang ingin kamu buat cara yang pertama putar, itu kamu buat lingkaran seperti itu lalu tulisi rp1000,00 rp500,00 rp200,00 dan rp100,00 setelah itu kamu gunting melingkar seperti koin nah ini kamu bisa membuat sebanyak-banyaknya agar kamu mempunyai banyak keping uang rp500,00 rp100,00 rp100,00 dan rp100,00 ada cara yang kedua yaitu dengan menjiplak yaitu kamu taruh koin di bawah kertas lalu gosok di bagian kertas dengan pensil maka akan terlihat relief dari koin tersebut lakukan dengan uang rp500,00 rp200,00 dan rp100,00 buatlah sebanyak-banyaknya lalu kamu setelah itu bisa kamu potong deh itu koinnya potong ya nah setelah dipotong agar tidak mengotori baju kalian dan juga tangan kalian ketika bermain kalian butuh isolasi untuk menutupnya nah tutup semua koinnya kalian buat dengan isolasi supaya pensil yang ada di atas kertas itu tidak mengotori tangan kalian nah sekarang kita buat yang uang kertas gampang tinggal kalian tekuk lalu kalian potong nah terus kasih tulisan nominalnya uang seribu dua ribu lima ribu sepeluh ribu dua puluh ribu lima puluh ribu atau seratus ribu nah kalau sudah kalian punya banyak deh buat yang banyak ya nah ini bisa kalian gunakan mudah bukan nah sekarang ayo kita belajar dan bermain menukar uang kalian bisa gunakan uang mainan kalian kalian bisa beli atau kalian yang sudah kalian buat tadi nah kita bermain di bank satu jadi penukar uang dan satu jadi yang bertukar menukar uangnya tukarlah uang dua ribu dengan uang seribu dan lima ratus berapa banyak uang seribu yang kamu peroleh berapa pula banyak uang lima ratus yang kamu peroleh nah kita harus menentukan uang yang setara dengan dua ribu dengan uang seribu dan lima ratus nah kalian bisa menggunakan uang mainan kalian yang pertama uang seribu ternyata dia masih lebih kecil dari dua ribu maka kita tambahkan dengan uang lima ratus yang pertama lah kalau seperti ini baru seribu lima ratus ya kan maka kita tambahkan lagi kurang berapa lima ratus oh ternyata uang dua ribu itu bisa ditukar dengan satu lembar uang seribu dan dua keping uang lima ratus seperti itu oke gimana anak-anak bisa coba kalian praktikan ya di rumah ya ini ada satu contoh lagi tentang menukar uang nilai tukar uang tuliskanlah nilai tukar uang berikut dengan uang logam lima ratusan uang berapakah ini ya dua ribu rupiah berapa nilai tukar uang dua ribu rupiah ini dengan uang logam lima ratusan misalnya kalian mau menukarkan uang dua ribu rupiah ke bank nih nah bank ini harus memberikan kalian uang lima ratusannya berapa nah seperti ini caranya misalkan kalian beri lima ratus dulu masih kurang tambah lagi lima ratus masih kurang tambah lagi lima ratus tambah lagi lima ratus sampai pas oh dua ribu rupiah nah ini sudah sama ya sudah sama dengan jadi nilai tukar uang dua ribu rupiah dengan logam lima ratusan yaitu empat keping uang lima ratusan ada empat keping uang lima ratusan baik alhamdulillah anak-anak sudah belajar tentang menukar uang kalian bisa lakukan tukar menukar uang ini di rumah bersama dengan teman atau orang tua kalian kakak juga bisa ada yang diajari oke sip bagus anak-anak sekian dari bu Amrin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati